Hai guys, welcome back to my youtube channel yeay 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 di video kali ini, aku sama adik aku mau bikin konten jadi kan waktu itu aku udah pernah nge-review dia ya iya, reviewnya gak terlalu bagus ih, bagus! semua orang pada bilang iya iya gitu iya banyak, gak bagus nah sekarang kamu pengen bikin review lagi tapi gak review dia lagi karena kan mukanya dia gini kok di review mulu iya, lo di review mulu mukanya dia begini-gini aja jadi susah nge-reviewnya jadi aku mau nge-review orang baru yaitu nge-review siapa? siapa nih? penasaran dong iya aku penasaran sekali kakakku jadi begini adik kamu sekarang kita nge-review ibu ibu kamu ibu kita semua ibu kamu ibu aku dan ibu kita semua ya kan ibu kita yaudah kita panggilan aja my mother my mother is aduh ini kakak beli kasur baru ya kasurnya enak banget nah ini dia guys ibu aku wow gimana menurut kalian sama kan sama kayak ibu-ibu lainnya jujur jujur ini nge-review iya ini nge-review boleh gak di-review boleh 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 nih kita nge-review dari mana nih dah dari lu aja deh nge-review gua takut gua mendingan review bapak gua lanjut yaudah aku kita nge-review bareng bareng ibu nge-review diri ibu sendiri aja deh sekarang dimana ini kasanya enak ibu nggak ibu mau hasabah ibu tuh orangnya kain mau hasabah diri ibu sih orangnya biasa-biasa aja biasa aja terus baik enggak enggak banyak ngomel yang penting ngertiin pengertiin iya ngertiin gitu nih ya guys dibawah kok emang baik pengertian gua pernah ngomel dia dia nih sekalinya ngomel tuh dari jam 1 ke jam 5 udah kayak sekolah loh udah kayak sekolah kalo ikut bimbel tuh bisa 2 gitu kalo ngomel kalo dia ngomelnya kita harus diem aja biar dia tuh berhenti ngomelnya tapi kalo semakin kita diem semakin panjang ngomelannya tuh iya enggak juga sih bisa satu makalan iya satu makalan tuh jadi nopel tergantung masalahnya lah lu gak pernah diomelnya? gimana bu? iyaa paling cakep di sekolahan gimana ga? lu gak buku jem diam gua direview lu nah ini ibu nih dia itu punya anak 3 guys yang pertama itu cowok yang kedua aku yang ketiga adik aku yang keempat dari tiga-tiganya ini ibu aku tuh paling sayang sama abang aku yang ke satu gak sih sayang semua kalo dateng ayam goreng udah ada asal ga ada dia ya ayam goreng masih jadi ayam buru-buru ayam nasi ayam baru dikukus tadi jam 10 dikukus siapa ya? dikukus di masak kalo kerja nih wu dibawain bakal ayamnya 2 tahunya 2 kalo gua pengen berwisata emas sekolah dikasihnya mie goreng ampe sunu udah inian berbentuk kotak yuk kalo lagi mau melamar kerja wudh di sini kalau ada tugas wuh warnet dia ibu ini ini kalo kita mau ada tugas dikit emang lu kaget bisa apa sendiri oh gua mah gak pernah minta bantuan kalo tugas gua mah langsung minta sama temen kok dong ya ini kalo dia mau bantuin gua kok dong say nih guys jadi ibu aku bentukannya gini mirip gak kita bertiga? enggak nah iya gak mirip lu bukan anak ibu sama kayaknya gua ini deh kayaknya ada konspirasi diantara keluarga muka lu tuh muka-muka muka abang iya muka gua muka-muka aslinya tuh gua kurang-kurang jangan kasih tau ya dulu tuh gua pernah ngekinian emang turunan belanda belanda lupa waktu kita merdeka lupa ninggalin seorang bayi hahaha ya pergi-pergi aja kan gua bingung orang tua gua kemana nih oh lu jadi kelahiran dari belanda iya sebenernya lu udah hampir sebenernya gua hampir ini jangan dikasih tau lu tapi udah tau jangan kasih tau ya guys ini dipotong dipotong guys nanti buat kalian yang udah nonton jangan kasih tau nyaris nih nih guys nih ibu aku tuh suka pake kerudung ini nih ini lah pake kerudung ini aja biasanya dia pake kerudungnya kerudung kayak tukang pecel gitu oh iya yang langsung masuk yang langsung masuk tau gak guys langsung gini terus disininya tuh ada lipetan 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 iya iya ini namanya apaan sih kumpluk kumpluk nih mukanya dia cantik loh guys tuh ih senyumnya dia tuh suka banget pake krim malem guys ah kamu bisa aja krim malem is what suka banget krim malem is what krim malem is what krim malem tuh jelasin dong si neng nih perasaan gak pernah deh ah ah kamu saya tuh pakenya yang netral netral aja yang herbal dia pakenya daun siri eh neng teh tau krim iiii perasaan kamu marahin deh iya aku marahin dia pake pake merk puri iya merk puri bu makanya makanya itu kan dimarahin jadi gak dipakai engga pernah gak pernah pake hahaha liat deh liat deh dulu nih kalo ada tetangga beli krim apa ya terus kayak ini eh pake krim apa itu ini bro pake krim rukanya kicong bener eh mau mau nih tip 1 kalo bilang gitu tuh alisnya guys karena udah sebulan alisnya dia ada nah kalo dia kan gak ada alisnya ya kan gua bilang gua bukan turunan orang sini ah lu gua udah bilang alisnya gak ada no bulu matanya dia teh panjang waktu itu pernah nyambut di tojor nyambut bulu matanya di tojor tojor karena kepanjangan nah liatkan seningnya liatkan seningnya iiiih liatkan giginya nah giginya agak ompong disini iya lu pengen sempet pengen pake behel kan enggak 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 dia giginya udah rapi gigi lu kan coba liat iya Allah oh lu nge-review dua kayak pelajarannya dia kan kayak rankingnya dia perantakan jadi ibu aku tuh giginya udah rapi tapi udah ompong satu terus kenapa gak mau pake gigi palsu enggak deh kenapa enggak di depan ini di belakang oh jadi oh maunya terlihat sama orang ya kalo orang tuh yang gak usahlah yang palsu-palsu gak asik buat makan oh iya tuh ini dia hidungnya udah palsu hehehe gitu ntar orang bener-bener enggak palsu nih guys ibu aku nih guys terus kita bibirnya liat bibirnya bibir reseksinya tuh itu warnanya coklat ya lebih suka lipstick coklat karena bibirnya itu ungu yuk sakit jantung kali lu kalo warna ungu jantung itu penyakit jantung kalo warna ungu iya bibirnya juga ungu dia pecah-pecah isret oh kalo bibirnya dia tuh pecah-pecah guys jadi waktu itu jadi waktu itu kayak lu padamulus aja bibirnya terus abis itu abis itu ini badannya dia gak kecil gak gede terus kayak gak gendut karena sedikit olahraga apa? sepeda 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 dalam mimpi karena kan dia masih di mimpi iya makanya itu kemarin ulang tahun kenapa dibeliin tas udah tau tas gak suka dia ulang tahun akhirnya dia keluarkan unek-unek coba beli sepeda iya iya mahe ya lagi lu beliin dia 4 ribu mendingan gak usah dibeliin eh lu mau kasih kado kan? iya ibu gak suka tas ibe sih lu bebe banget dong dia nih yang ngasih tau kan? di ngga no dia engga tadi dia bilang gini gak usah ngasih kado ribet gue gitu dia karena iri karena dia kado nya berapa? beras ya? beras 5 kilo kan masih mending ibu ya? hahaha ini aja nih kasur nih guys ngomong-ngomong ini aku lagi duduk di kasur busa Royal Exclusive Economy atau REE dari Royal Form dengan tebal 20 cm kasur busa REE ini tingkat kepadatannya tinggi jadi anti kempes guys garansinya 20 tahun wow pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menggunakan teknologi sanitize yang membuat kasur busanya anti jamur, anti bakteri, anti tungau, dan anti kutu debu ini tuh kasurnya busa gak ada pairnya iya bagus jika terkena paparan sinar matahari nih dia kagak bakalan bau sama tidak getas gitu enak kan? iya bagus wah bisa lambat nih sekarang review ibu lagi review ibu review ibu lagi gak? nih udah tangannya nih liat nih wih tai lalut tai lalutnya gede tai lalut apa lapangan bula reviewnya yang gak jelas bercanda sayang kan bercanda yang paling menurut ibu yang ibu paling paling pintar siapa ya? abang iya kaya lu yang paling ngasih duit ibu terus siapa ya? di truth order lu yang paling keren siapa ya? aku sang penggunung gua mah kalo gua sukses buru amat gak ada yang gua inget gua mah mendingan ke keluarga belanda gua anjirin gua cari keluarga belanda gua semoga nonton pahamah bunda masa orang belanda panggilnya bunda mom mom i'm here you know i'm ketinggalan di indonesia udah gitu aja guys kayaknya karena karena review ibu itu sensitif sebenernya tuh keluarga itu gak ada yang senioritas-senioritasan gitu tapi emang saling menghormati masa kalo ada senioritas gua senior lu gua pas lu masuk pas lu keluar gini latih mental masuk lagi udah dilatih mentalnya oh sped gitu iya maksudnya bukan senioritas maksudnya di keluarga itu sebenernya tuh ya kalo salah ya bilang salah kalo bener ya bilang bener gitu guys jadi jangan kaya mentang-mentang dia lebih tua jadi kaya kita selalu mengiakan gitu padahal dia salah sebenernya tuh gak boleh kaya gitu iya kan bu lah iyalah harus begitu udah capek bener nih bos udah pengen rebahan kaya nyaca gitu aja guys jadi keluarga aku tuh emang keluarga yang santai jadi kalo ada yang salah ya bilang salah kalo bener bilang bener kalo bagus bilang bagus kalo engga bilang engga karena itu buat nanti kita kedepannya gitu bisa-bisa introveksi diri kita masing-masing iya kan cinta ibu ada pesankah buat kita pesan semakin besar harus 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 menjadi anak yang baik tuh cuman itu aja yuk tukang gorengan juga anak baik baik semuanya lah baik kalo udah baik tuh baik semuanya pokoknya jadi anak yang baik aja udah gitu jadi ibu aku tuh terserah mau pulang mau pulang tengah malem gak apa-apa apaan pulang pagi gak apa-apa yang penting jadi anak baik iya iya gua kemaren nginep rumah ku temen gua 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 gak boleh oh berarti lu karena lu gak baik you you know baik you iya kan dia gak baik kan ibu telepon terus ya kemaren ibu telepon gimana sih ini ibu-ibu juga gak konsisten karena dia nih gak jelas kalo mau nginepnya gak telepon ibu gitu waduh jadi berantem kayak gini guys buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton-nonton video aku selanjutnya oke guys ini kasir dari royal boom yeay dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you